Seruling Gading jelit 20. Babo-babo, bocah lancang. Seruling Gading. Kami. Adalah. Orang-orang. Yang. Membelah Kadipatan Surabaya. Pergilah dan jangan mencampuri urusan kami kalau engkau ingin selamat bentak yaisi di kawasa. Pasukan Surabaya yang masih siap dengan senjata mereka, yang kini berbesar hati karena muncul kakek nakti yang membantu mereka, kini mulai mengurung Parmadi dan siap menyerang. Mendengar ini, Parmadi merasa heran mengapa kakek sakti ini membantu Surabaya dan siapa pula orang gagah perkasa yang diserang ini dan yang temannya tewas. Maka untuk memperoleh penjelasan, dia lalu bertanya kepada Tumenggung Alap-Alap. Kisanak, siapakah Handika dan mengapa berkelahi di sini Tumenggung Alap-Alap merasa bahwa dia telah ditolong pemuda ini, bahkan telah diselamatkan nyawanya, dan melihat penampilan Parmadi yang berjuluk, Seruling Gading itu, dia lalu menjawab, terus terang, Orang muda, aku adalah Tumenggung Alap-Alap, Senopati dan utusan Kanjeng Gusti Sultan Agung di Mataram. Baru saja, aku diutus junjunganku menghadap Gusti Pangeran Pekik di Surabaya yang menerimaku dengan baik, menyerahkan surat yang dibalas pula oleh Seng Pangeran. Akan tetapi tiba-tiba datang pasukan ini yang katanya mendapat perintah Seng Pangeran untuk menang lekap aku. Tentu saja aku yang tidak merasa bersalah melawan dan kakek ini datang membantu pasukan, membunuh seorang pembantuku dan nyaris membunuhku, Parmadi kini maklum siapa yang harus dibantunya. Tentu saja Senopati Mataram itu yang harus dibantunya. Akan tetapi agar persoalannya jelas, dia lalu menghadapi Kiai Sidi Kawasa. Dan 12 orang pasukan itu. Kenapa Gusti Pangeran Pekik menyuruh kalian membunuh utusan Gusti Sultan Agung Bocah, jangan ikut campur bentak Kiai Sidi Kawasa. Madura adalah musuh Mataram, tahukah kamu akan tetapi, menurut Kitu Menggung ini, Pangeran Pekik telah menerimanya dengan baik, bantah Parmadi. Kami diperintah Gusti Pangeran untuk menangkap Kitu Menggung alap-alap dan membawanya kembali ke Surabaya karena kami mendengar bahwa Mataram sudah sia-siap untuk menyerang Madura yang menjadi sekutu Surabaya. Karena dia menulak, maka kami mendapat tugas untuk membunuhnya kata perwira yang inemimpin pasukan itu. Kalau begitu, kalian yang tidak benar. Aku akan membelaki Tumenggung kata Parmadi dengan sikap tenang. Kiai Sidi Kawasa menjadi marah sekali. Dia memutar tasbehnya sehingga terdengar bunyi berkeritikan yang nyaring. Parmadi berkata kepada Tumenggung alap-alap, Paman Tumenggung, minggirlah dan tanggulangi saja kalau para prajurit ini hendak melakukan pengeroyokan. Biar saya yang menghadapi kakek ini, kemudian dia menghadapi kakek itu dan berkata kepadanya, kakek yang baik, Andika sudah tua mengapa memusuhi Mataram? Siapakah Andika dan dari mana Andika datang seruling gading? Memang sebaiknya engkau mengenalku agar tidak mati penasaran dan tahu siapa yang membunuhmu nanti. Aku adalah kini Sidi Kawasa, mantan Senopati Kerajaan Banten. Akulah datuk di Banten Parmadi mengangguk-angguk. Dia pernah mendengar dari gurunya, Resi Tejo Wening, bahwa ada tiga datuk besar yang memusuhi Mataram dan bahwa dia harus berhati-hati menghadapi mereka. Mereka adalah Kiharia Bakawulung datuk dari Madura, Sengwiku Menak Koncar datuk dari Belambangan dan ketiga adalah Kaya Sidi Kawasa dari Banten. Kiranya inilah orangnya. Ah, kiranya Andika yang bernama Kaya Sidi Kawasa dari Banten. Sudah lama sekali aku mendengar bahwa engkau selalu memusuhi Mataram, bahkan ketika Raja Banten hendak berbaik dengan Gusti Sultan Agung, engkau mengundurkan diri dari kedudukanmu sebagai seorang Senopati Agung, bagus kalau engkau sudah tahu akan hal itu. Setelah engkau mengetahui bahwa aku musuh. Mataram, kenapa engkau musih berani untuk membela Mataram di depanku? Apakah engkau sudah bosan hidup? Orang muda Kaya Sidi Kawasa, aku adalah seorang kaula Mataram, sudah sepantasnya kalau aku membela Mataram dengan taruhan nyawaku. Kalau engkau memela Banten Mati Matian, hal itu masih dapat kurna ngerti. Akan tetapi kini engkau memela Surabaya dan Madura, apa artinya ini? Apa engkau sudah menjadi tukang pukul yang menerima bayaran dari sana sini bocah sombong lancang mulut? Aku membantu siapa saja yang memusuhi Mataram. Kalau engkau membantu dan membela Mataram, berarti engkau musuhku dan harus mati di tanganku. Dia masih memandang rendah pemuda yang bernama seperti alat gelamelan yang dijadikan senjata di tangannya, yaitu seruling gading dan mengalungkan tasbeh di lehernya, kemudian dia sudah renerjang ke depan menggerakkan kedua tangannya. Kedua telapak tangan itu bertepuk tiga kali, terdengar suara nyaring dan kedua telapak tangan itu mengeluarkan bunga api yang bertijar, seolah yang diadu itu bukan telapak tangan, melainkan dua lempengan baja. Diam-diam Parmadi menjadi waspada. Dia tahu bahwa kakek itu sungguh seorang yang sakti mandragna, seperti pernah diceritakan oleh resite Jowening kepadanya. Dia dapat menduga bahwa kedua tangan kakek itu mengandung hawa sakti yang panas. Gurunya yang amat menyayangnya telah menurunkan dua renacam aji yang amat hebat kepadanya, yaitu aji sunyahasta, tangan kosong, dan aji sunyat maka, berjiwa bebas, yang dapat diakerahkan melalui tiupan seruling gading pemberian gurunya. Dua ilmu ini sudah lebih dari cukup untuk menghadapi ilmu yang bagaimanapun hebatnya, baik ilmu silat maupun ilmu sihir yang berbahaya. Kini, menghadapi terjangan kakek itu yang menggunakan aji hastanala, tangan api, dengan tenang Parmadi mengelak ke samping lalu menggerakan tangannya menggapai sebagai tangkisan dengan pergelangan tangan diputar. Tampaknya gerakan ini kosong saja, tidak keren ngandung tenaga apapun, akan tetapi ketika Kiai Sidi Kawa sahendak menggunakan tangannya yang panas itu untuk menggempur tangan Parmadi, dia merasa terkejut bukan main. Seluruh tubuhnya tergetar dan tangannya yang bertemu dengan tangan Parmadi seperti api yang dimasukkan air dingin, terasa dingin menyusup tulang. Tentu saja dia terkejut bukan main dan melompat ke belakang. Namun, ternyata Parmadi tidak bermaksud mencelakainya, karena tangan kirinya tidak cedera. Kiai Sidi Kawa sumerasa penasaran dan dia lalu menggosok-gosok lagi tangan kirinya dengan tangan kanan sehingga tangan kiri itu menjadi panas membara kembali. Dia lalu menyerang dengan ganas sekali, mengeluarkan seluruh kecepatannya dan mengerahkan seluruh tenaganya. Namun, dengan gerakan yang tampaknya lambat saja, Parmadi dapat menghindarkan diri dari semua serangan dan juga dia mampu membalas dengan tamparan-tamparan yang tampaknya perlahan saja. Akan tetapi setiap kali ditangkis oleh tangan Kiai Sidi Kawasa, kakek itu terdorong dan tubuhnya terguncang keras. Sementara itu, Ki itu menggung alap-alap sudah dapat mengambil kerisnya yang tadi terpental dan berdiri tegak menjaga agar 12 orang prajurit itu tidak ada yang bergerak mengeroyok. Para prajurit itu agaknya juga tidak berani sembarangan turun tangan karena tadi mereka sudah merasakan betapa tangguhnya Seng Senopati dari Mataram itu. Mereka hanya mengharapkan Kiai Sidi Kawasa memenangkan pertandingan melawan pemuda yang menyebut dirinya Seruling Gading itu karena kalau kakek itu menang, akan mudah saja menangkap atau renem bunuh Tumenggung alap-alap. Kiai Sidi Kawasa menjadi semakin penasaran dan akhirnya menjadi marah sekali. Sungguh tidak pernah disangkanya sama sekali bahwa seorang yang masih begitu muda dapat menandingi Aji Hastanala yang jarang bertemu tanding itu, bahkan dia mulai terdesak setelah mereka bertarung selama 30 jurus lebih. Dia tahu bahwa sekali saja dia terkena tamparan tangan yang kelihatan tak bertenaga itu, belum tentu dia akan dapat bertahan. Aji Anala Banu Aunggah dia berteriak dengan suara nyaring dan serak seperti auman seekor binatang buas. Kedua tangannya mendorong ke depan dan tampak sinar berapi meluncur dan menyerbu ke arah Parmadi. Ini merupakan Aji pukulan jarak jauh yang amat dasyat. Parmadi maklum akan kehebatan pukulan ini, maka dia pun merentangkan kedua kakinya, lutut agak ditekuk dan menggunakan kedua tangan mendorong ke depan untuk menyambut serangan lawan sambil berseru lirih. Hah syu'ut, biar sinar berapi itu seperti pecah berhamburan menjadi bunga-bunga api dan tubuh Kiai Sidi Kawasa terhuyung ke belakang, wajahnya pucat dan keringat membasai dahinya. Dasar orang yang sudah terbiasa mengagulkan diri sendiri dan memandang rendah orang lain, Kiai Sidi Kawasa tidak merasa kalah, bahkan menjadi semakin marah. Dia mengambil tasbeh dari leharnya dan memutar senjata aneh yang biasa dipakai untuk bersembah yang itu. Terdengar bunyi berkeritikan dan ketika dia menggerakkan tasbeh itu, tampak sinar hitam menyambar-nyambar ke arah Parmadi. Pemuda ini sudah siap siaga. Seruling gading telah berada di tangannya dan kini dua orang itu bertanding, mempergunakan dua senjata mereka yang aneh. Kalau tasbeh itu berubah menjadi sinar hitam bergulung-belung, seruling gading itu pun berubah menjadi sinar kuning putih yang terang. Kalau tasbeh itu mengeluarkan suara berkeritikan, suling itu mengeluarkan suara melengking-lengking seperti ditiup. Suatu pertandingan yang aneh dan para prajurit Surabaya menjadi pening mendengar dua suara yang amat berbeda itu. Bahkan Kitu Menggung Alap-Alap harus mengerahkan tenaga saktinya untuk melindungi telinganya agar dia jangan sampai terserang dan menjadi pening pula. Kedua senjata itu beberapa kali bertemu dengan kuatnya dan setiap kali beradu, tubuh Kiai Sidi Kitwasa tergetar hebat. Akhirnya saking marahnya, hampir putus asa karena makin lama tenaganya semakin berkurang, kakek itu melompat ke belakang lalu mengeluarkan suara tawa yang aneh namun yang amat hebat pengaruhnya. Suara itu seperti gelombang melanda telinga dan jantung. Dua belas orang para jurid itu jatuh bergulingan, bahkan Tumenggung Alap-Alap kini duduk bersila mengerahkan tenaga sakti untuk menolak pengaruh suara yang dasyat itu. Tiba-tiba terdengar suara lengkingan merdu ditiup oleh Parmadi, mengalunkan lagu yang amat indah menyenangkan, sejuk rasanya di telinga dan hati dan perlahan-lahan pengaruh suara tawa iblis itu pun reda dan lenyap. Ketika Tumenggung Alap-Alap mengangkat muka, dia melihat bahwa kakek itu telah melarikan diri tunggang-langgang, meninggalkan dua belas orang para jurid yang sudah tak bergulingan lagi, namun dengan wajah pucat mereka masih duduk di atas tanah seperti orang bingung dan ketakutan. Parmadi sudah siap untuk mencegah kalau-kalau senopati Mataram itu hendak membunuh mereka. Akan tetapi ternyata tidak. Tumenggung Alap-Alap hanya berkata kepada mereka, cepat kalian gali lubang dan kuburkan jenazah kikatawangan ini dengan baik-baik dua belas orang para jurid yang ketakutan itu segera melaksanakan perintah itu. Mereka menggali lubang dengan cepat. Sementara itu, Tumenggung Alap-Alap menghampiri Parmadi dan berkata dengan kagum. Orang muda, banyak terima kasih atas pertolonganmu. Bolehkah aku mengetahui siapa nama Andika? Mereka bicara agak jauh dari tempat di mana para para jurid Surabaya itu menggali lubang agar percakapan mereka tidak sampai terdengar oleh mereka. Paman Tumenggung, nama saya adalah Parmadi dan orang yang tidak mengenal saya menyebut saya Seruling Gading, Engkau memang pantas menggunakan sebutan Seruling Gading. Ilmu kepandayanmu tinggi sekali. Kenapa engkau tidak mengabdi kepada Gusti Sultan Agung? Melihat kemampuanmu, tentukan jeng Gusti Sultan Agung akan memberi kedudukan yang tinggi kepadamu. Saya tidak mencari kedudukan, Paman Tumenggung. Akan tetapi saya memang siap membantu Mataram menghadapi musuh-musuhnya, bagus kalau begitu. Aku menganjurkan agar Andika membantu gerakan Mataram yang sudah bersiap-siap untuk menyerbu Madura, anak Mas Parmadi. Kepandayamu diperlukan sekali karena Madura dibantu banyak orang-orang pandai dan sakti mandraguna, di samping bantuan pihak kompeni Belanda yang agaknya tidak tinggal dia melihat Madura dan Surabaya akan ditundukan Mataram, akan tetapi saya masih merasa heran, Paman. Tadi Paman mengatakan bahwa sebagai utusan kanjeng Gusti Sultan Agung, Paman telah diterima dengan baik oleh Pangeran Pekik, Adipati Surabaya. Mengapa sekarang Paman hendak dibunuh oleh pasukan Surabaya Tumenggung ala palak menghela nafas panjang? Itulah yang membuat hatiku merasa penasaran sekali, anak Mas. Agaknya Pangeran Pekik mendapat bujukan orang-orang jahat seperti kakek tadi yang membenci Mataram sehingga dia bertindak pelintat-pelintut. Hal ini harus kulaporkan segera kepada Gusti Sultan Agung. Pada saat itu, penggalian lubang kuburan telah selesai dan Tumenggung ala palak lalu mengubur jenazah Kikatawengpen secara sederhana sekali. Setelah itu, Tumenggung ala palak mengijankan 12 orang prajurit Surabaya itu untuk kembali ke Surabaya dan dia pun berpisah dari Parmadi. Pemuda itu melanjutkan perjalanannya ke pantai untuk mencari penyeberangan ke Madura. Sementara itu, Tumenggung ala palak menggunakan seekor kuda yang dirampasnya dari seorang prajurit karena kudanya sendiri sudah kabur entah kemana, melakukan perjalanan cepat kembali ke Mataram. Ketika Kikalinga, pembantu Tumenggung ala palak tiba di Mataram, dia langsung mohon menghadap Seng Prabu setelah menghadap dan menyerahkan surat dari Pangeran Pekik, Sultan Agung membaca surat itu dan seketika mukanya berubah kemerahan saking marahnya. Surat itu sungguh mengandung tantangan. Bukan sekedar penolakan kerjasama, akan tetapi juga isinya merendahkan Mataram. Hem, keparat. Berani benar dia membuat surat seperti ini kepada Kugeram Sultan Agung sambil mengepal surat itu. Surat itu seketika hancur terkena cengkeraman tangan yang sekti, menjadi debu berhamburan. Tak lama kemudian datang laporan bahwa Tumenggung ala palak datang dan rohon menghadap. Sultan Agung cepat menerima utusannya itu dan makin memuncak kemarahannya mendengar betapa Pangeran Pekik tidak hanya mengirim surat yang isinya kurang ajar, bahkan mengirim pasukan untuk mengejar dan membunuh utusannya itu. Hamba nyaris binasa, Gusti. Untung bahwa berkat pangestu paduka hamba masih dilindungi oleh Gusti Auloh. Pasukan itu dibantu oleh Kiai Sidi Kawasa, datuk dari Banten yang sakti Mandraguna dan hamba sudah kalah dan roboh, nyaris terbunuh oleh datuk itu. Akan tetapi tiba-tiba muncul seorang pemuda perkasa bernama Parmadi yang berjuluk Seruling Gading dan dia telah menyelamatkan hamba dan mengusir Kiai Sidi Kawasa. Hamba sudah menganjurkan din untuk mengabdi kepada paduka, akan tetapi dia mengatakan bahwa dia tidak menginginkan kedudukan, hanya ingin membantu Matara menghadapi musuh-musuh sebagai sukarelawan, Sultan Agung mengangguk-angguk. Sejak dulu Kiai Sidi Kawasa memang memusuhi Mataram, terutama memusuhi kami karena dia pernah kami halangi dan kami kalahkan ketika hendak melakukan perbuatan yang jahat dahulu puluhan tahun lalu ketika kami masih muda, kemudian Seng Prabu berpaling kepada senopati kepercayaannya, yaitu Ki Suro Antani dan memberi perintah. Suro Antani, catat nama Parmadi Atsiu Seruling Gading itu. Kelak jangan lupa ingatkan kami untuk memberi anugerah kepadanya Sendika, Gusti, jawab Suro Antani. Sekarang, bala tentara harus dipersiapkan untuk menyerbu Madura. Panggil para menteri dan panglima untuk semua menghadap pada kami hari ini untuk persiapan itu Suro Antani lalu memerintahkan para pembantunya mengundang seniwa panglima dan menteri dan pada hari itu juga neraka semua menghadap Sultan Agung. Setelah semua panggawa menghadap, Sultan Agung lalu mengatur siasat dan membagi-bagi perintah. Di antara mereka terdapat pula Jaya Supanta yang telah memimpin pasukan menaklukan Kadipatan Tuban dan Sultan Agung memberi anugerah kepadanya dengan mengangkatnya menjadi Tumenggung Sujanapura. Tumenggung Sujanapura, Andika Kamisrahi tugas memimpin pasukan menyerbu dan menaklukan seluruh Pulau Madura dengan dibantu oleh Senopati Bragola dan Senopati Sumedang. Para panglima yang menjadi bawahanmu harus memimpin pasukan masing-masing. Mereka adalah Tumenggung Jagabaya, Panjini Rabumi, Ngabei, Patra Bangsa, Demang Suradaksa, Rangga Awu-Awu, dan Kipanji Singajaya. Berangkatkanlah pasukan kalian melalui Majaranu, menyeberang ke Madura, Sendika Dawuh Paduka, Gusti Kata Tumenggung Sujanapura yang diikuti para panglima yang namanya disebut tadi. Dan Andika, Senopati Bragola. Dalam membantu pasukan yang dipimpin Tumenggung Sujanapura, Andika bawalah bala tentara dua laksa banyaknya dan Andika serbu Madura lewat laut. Berangkatlah dari Juwana dibantu para panglima dari Pati, yaitu Pati Haria Mangunjaya dan Pati Haria Sindureja. Ada pun para panglima yang membantu Andika memimpin pasukan masing-masing adalah Haria Sawung Galing, Kidem Neng Perawiratan, Ngabei Wiras Raya, Rangga Penantang Yuda, Raja Menggala dan masih ada beberapa orang perwira yang dapat Andika pilih sendiri di antara kalian. Dari Juwana Andika bawa pasukan melalui lautan dan menuju ke Sedayu. Di sana baru pasuka Andika bergabung dengan pasukan Sujanapura dan melanjutkan penyerbuan ke Madura dengan Naik Prahu. Nah, sudah mengertikah kalian semua para Senopati dan perwira itu menyanggupi dan menyatakan sudah mengerti. Setelah mengadakan persiapan selama sehari penuh, pada keesokan harinya pagi-pagi berangkatlah bala tentara Mataram yang dibagi menjadi dua barisan besar terdiri dari pasukan-pasukan yang dipimpin para panglima dengan nama Sandi masing-masing. Ada pasukan anak panah, pasukan tombak, pasukan golok, pasukan pedang dan pasukan keris yang terdiri dari ahli-ahli dalam mempergunakan senjata masing-masing. Di samping pasukan-pasukan berbagai senjata ini, juga terdapat pasukan perawat yang bertugas menolong dan merawat mereka yang terluka dalam perang, pasukan ahli masak, perawat kuda dan sebagainya lagi. Bala tentara Mataram mulai bergerak dengan segala perlengkapannya. Mereka tidak membawa ransum, karena di daerah-daerah yang telah mereka kuasai telah didirikan pusat pengumpulan ransum untuk gerakan ini sepasang orang muda itu memasuki Kadipatan Surabaya. Mereka menarik perhatian semua orang karena memang Sati Brata dan Maya Dewir merupakan seorang pemuda dan seorang darah yang serasi sekali. Pemuda itu tampan dan gagah bukan main, tubuhnya yang tinggi tegap, kulitnya yang putih bersih dan matanya agak kebiruan, rambutnya hitam berombak, membuat. Metus setiap orang wanita yang bertemu dengannya memadangnya dengan kagum dan penuh perhatian. Darah yang berjalan di sampingnya itu pun cantik jelita, ayu manis merah akti. Rambutnya hitam panjang berombak pula, terurai lepas, wajahnya bulat, kulit putih mulus dan matanya lebar seperti sepasang bintang, hidung mancung dan bibirnya menggairahkan, tubuhnya denok ramping padat. Sati Brata dan Maya Dewi memasuki kota Surabaya dan menjadi perhatian banyak orang. Namun kedua orang muda itu tidak peduli karena mereka berdua sudah terbiasa menghadapi pandangan kagum seperti itu. Bahkan dengan penuh kesadaran akan keelokan wajah mereka yang membuat banyak orang tergila-gila, mereka tampil dengan anggun, membayangkan senyum semanis-manisnya dan setiap gerak bibir, kerling mata, dan gerak gerik mereka lakukan dengan daya tarik yang amat kuat. Seperti diceritakan di bagian depan, dua orang muda yang memiliki watak dasar yang tak jauh berbeda ini saling jumpa secara kebetulan sekali dan mereka saling tertarik. Kecantikan dan kemulusan tubuh Maya Dewi seketika membuat Satya Brata yang memang matuk keranjang itu tergila-gila, apalagi melihat bahwa Maya Dewi memiliki ilmu kepandayan yang cukup tangguh. Sebaliknya, Maya Dewi sebetulnya tidak mudah tertarik kepada seorang pria dan selama ini ia belum pernah bergaul dengan pria. Akan tetapi, setelah mendapat kenyataan betapa Satya Brata dapat mengalahkannya, bahkan dapat mengalahkan sabuk cindenya dengan mudah, ia merasa bahwa pemuda ini memiliki segala galanya yang membuatnya amat berharga untuk menjadi sahabatnya, bahkan menjadi pasangannya. Pemuda itu tampan dan gagah, juga sakti Madraguna. Lebih-lebih lagi setelah ia mendapat kenyataan bahwa pemuda itu seorang telik Sandi Company Belanda yang memiliki kedudukan tinggi, terbukti dari dinar emas berukir singa itu, hatinya menjadi semakin tertarik dan sebentar saja hubungan mereka menjadi akrab, seperti dua orang sahabat yang sudah lama saling berkenalan. Akang Satya Brata, kenapa sih kita harus singgah dulu dekadipatan Surabaya? Bukankah kita akan membantu Madura yang akan diserang pasukan Mataram Tanya Maya Dewi dengan suara manja sehingga hati pemuda itu menjadi gemas? Sudah seringkali dia merasa gemas dan ingin merangkul dan mencumi gadis yang manja dan amat menggairahkan hatinya ini, namun dia menyabarkan hatinya. Untuk mendapatkan gadis sembarangan saja, dia tidak segan melakukan kekerasan karena dia hanya ingin menikmati untuk sekali atau sementara saja. Akan tetapi, tidak mudah mendapatkan seorang darah seperti Maya Dewi yang bukan saja dapat menjadi pasangan yang amat menggairahkan dan mengasyikan, akan tetapi juga dapat menjadi sekutu dan pembantu yang dapat diandalkan. Karena itu, dia harus berhati-hati dan tidak merusak keadaan. Dia harus mendapatkan diri gadis ini dengan perlahan-lahan, dan baru akan memiliki gadis ini kalau benar-benar Maya Dewi sudah memperlihatkan tanda-tanda menyerah kepadanya. Akan tetapi sekarang Maya Dewi hanya kadang-kadang bersikap manja dan pandang mata maupun senyum dan suaranya yang manja seperti minta dibelai dan dirayu, masih jinak-jinak merpati dan belum meyakinkan. Kalau sampai dia ter-gesa-gesa dan gadis yang masih hijau dalam pergaulan antara pria dan wanita ini menjadi terkejut dan takut, lalu menjauhkan diri terlepas darinya, dialah yang akan rugi. Dia ingin mendapatkan Maya Dewi sebagai kekasihnya bukan untuk sementara, melainkan selama mungkin. Ini penting sekali, Dewi, kata Satya Brata yang kadang memanggil Dewi, terkadang memanggil Maya, kedua panggilan itu terasa sama enak dan sedapnya didengar. Engkau perlu mengetahui bahwa Madura merupakan pintu belakang atau perisai bagi Surabaya. Kalau Madura taklu kepada Mataram, berarti Surabaya mudah diserang dari laut, seolah dikepung. Karena itu, mau tidak mau Surabaya akan membantu Madura. Juga kompeni Belanda tidak tinggal diam karena kalau kekuasaan Mataram dibiarkan meluas, amat berbahaya bagi Belanda untuk meluaskan perdagangannya. Belanda dan Surabaya mempunyai kepentingan bersama, maka harus bekerja sama untuk membantu Madura. Maka, aku ingin bertemu dengan Adipati Surabaya untuk mewakili atasanku membicarakan urusan pertahanan Madura dan Surabaya dari ancaman Mataram. Maya Dewi mengangguk-angguk dan tiba-tiba ia berhenti melangkah, lalu mengangkat muka memandang wajah Satya Brata yang lebih tinggi si kepala daripadanya. Akang Satya, engkau masih begini muda, bagaimana bisa mendapatkan kedudukan tinggi sehingga dipercaya oleh kompeni Belanda Satya Brata tertawa sehingga tanpa deretan giginya yang rapi dan putih. Dia tidak ragu-ragu lagi untuk mengaku kepada gadis itu, karena jelas bahwa Maya Dewi juga seorang yang memusuhi Mataram. Aku mau bicara terus terang kepadamu, Maya, karena aku yakin bahwa engkau adalah seorang sahabat yang dapatku percaya sepenuhnya. Aku telah dianggap sebagai anak sendiri oleh seorang perwira tinggi kompeni Belanda yang bernama Willem van Huissen yang dulu tinggal di sebuah kapal kompeni Yap beroperasi di Cirebon. Nah, dari dialah aku menerima kedudukan sebagai telik sandi kompeni ini dan tentu saja dia percaya sepenuhnya kepada ku yang dia anggap sebagai anak sendiri. Ah, begitukah? Akan tetapi apakah warna kulit dan mati orang Belanda dapat menular, akang satya eh, kenapa engkau bertanya begitu? Maya Maya Dewi tersenyum. Giginya yang rapi dan seputih mutiara berkilat ketika bibirnya terbuka. Habis, kulihat tenatamu kebiruan, tidak seperti mati orang Nusa Jawa, seperti mati orang Belanda yang pernah kulihat, walaupun warnanya tidak sebiru mati mereka, sudah terlanjur berterus terang, satya berata mulai membuka rahasia dirinya agar tidak menimbulkan kecurigaan gadis yang membuatnya bergairah dan tergila-gila itu. Terus terang saja, Maya, ayah kandungku adalah seorang bangsa barat akan tetapi bukan Belanda, melainkan seorang berbangsa Portugis yang bernama Hendrik. Ibuku adalah seorang keturunan menak, priayi, masih keturunan kerajaan Banten yang langsung dari Raja Arirana Manggala, Tentu saja satya berata hanya membual saja karena ibu kandungnya yang bernama Marsina hanyalah seorang gadis nelayan di pantai Cirebon, sama sekali bukan menak, bangsawan, apalagi keturunan Raja Banten. Akan tetapi karena ia sudah tertarik sekali, Maya Dewi percaya saja dan ia menjadi semakin kagum. Kurang apalagi pemuda ini? Tampan dan gagah, keturunan bangsa barat yang terkenal kaya raya dan pandai dan ibunya keturunan Raja Banten, Sakti Mandraguna. Masih ada satu syarat lagi. Jangan-jangan pemuda ini sudah ada yang punya. Eh, akang satya, apakah hengka sudah ada yang punya pikiran ini terlontar begitu saja dalam pertanyaannya? Satya berata memandang gadis itu, agak heran dan bingung karena memang dia belum dapat menangkap apa yang dimaksudkan gadis itu. Sudah ada yang punya? Apa maksudmu, Dewi itu? Apa engkau sudah punya istri? Satya berata tersenyum dan hatinya merasa senang. Pertanyaan itu setidaknya mengungkapkan sedikit hati gadis itu yang agaknya mulai ada rasa kepadanya. Belum, jawabnya sambil tersenyum dan menatap wajah gadis itu penuh selidik. Calon istri, tunangan juga belum, pacar, gadis pilihan hatimu segera terbayang wajah Lesha Van Huysen yang manis, puteri Willem Van Huysen yang menjadi pacarnya ketika 5 tahun yang lalu dia dan gadis Belanda itu masih remaja, Dia berusia 21 tahun dan Lesha berusia 17 tahun. Timbul kerinduannya terhadap gadis yang denok dan jelita itu. Kini tentu sudah 22 tahun usianya, sudah dewasa. Dia teringat ketika dia berciuman dengan gadis itu, ketika hendak meninggalkannya. Kemudian bayangan wajah Lesha berubah menjadi wajah manis saya imrak hati dari Muriani. Dia harus mengaku dalam hatinya bahwa dia juga mencinta murid mendiang nyirut mopeta ini. Gadis yang sakti mandraguna, bahkan lebih sakti daripada Mayadewi, dan tidak kalah cantik, walaupun dalam hal pesona yang menggairahkan, Mayade memiliki daya pesona yang lebih kuat. Jarang terdapat wanita yang demikian menggairahkan seperti Mayadewi, seolah setiap bagian tubuhnya, sampai rambut-rambutnya, memiliki daya pesona tersendiri yang membangkitkan gairah setiap orang laki-laki. Hei, kenapa engkau diam saja dan termenung? Terlalu banyak pacarmu, ya, sehingga tidak dapat menjawab dan menjadi bingung sendiri. Mayadewi mendesak dengan kerling metu, tajam, senyum mengejek dengan bibir merah dicibirkan manja. Ih, bibir itu. Ingin satya berata menggigitnya saking gemas. Akan tetapi dia menahan diri, bersikap seorang ksatria tulen. Memang banyak gadis yang tampaknya menaruh hati kepadaku, Maya, akan tetapi terus terang saja, belum ada seorang pun yang membuat hatiku tertarik. Kalau tadi aku termenung, karena aku inan cari-cari untuk menjawabmu, akan tetapi ternyata memang belum ada, sepasang bibir yang merah basah itu terbuka lebih lebar dan sekilas ujung lidah yang meruncing merah muda berputar menjilati sepasang bibir sehingga menyelendi semakin basah. Melihat ini, satya berata menelan air ludah karena melihat keindahan di depannya, mulutnya kemecer, berliur, seperti orang melihat makanan rujak yang segar, manis, masam dan pedas. Hem, benarkah sampai saat ini engkau belum pernah tertarik kepada seorang gadis? Aku melihat sepasang matamu itu memandangku seperti hendak menelanku hei-hei-hei Maya Dewi tertawa, tanpa menutupi mulutnya, tertawa bebas lepas dan sambil tertawa ia mengerling dan ia tampak genit dan manja sekali. Hampir tidak kuat lagi satya berata bertahan. Aku memang mulai tertarik, Maya Dewi, mulai tertarik begitu aku bertemu dengan engkau dan melihatmu, dia mulai berani merayu, namun tetap berhati-hati sehingga membatasi kata-katanya bukan langsung pengakuan cinta, melainkan menggunakan kata tertarik. Hem, benarkah itu benar, Maya Dewi, dan aku mengira bahwa engkau pun suka kepadaku, benarkah itu? Hem, memang aku suka padamu akang satya, akan tetapi itu bukan berarti bahwa aku tergila-gila kepadamu kata Maya Dewi manja dan jual mahal. Akan tetapi aku tergila-gila padamu mayahem, tidak berarti bahwa aku jatuh cinta padamu, akan tetapi aku jatuh cinta padatukini satya berata berani mengaku terang-terangan karena dia sudah melihat titik terang dan lampu hijau. Huh, aku mendengar dari bapak bahwa lidah laki-laki tidak bertulang. Rayuan laki-laki kebanyakan gombal. Entah sudah berapa puluh laki-laki yang kubunuh karena berani merayu gombal padaku. Cintamu harus dibuktikan dulu, baru aku mau percaya satya berata menghela nafas panjang. Ayah, Maya, belum percayakah engkau kepadaku? Baik, akanku buktikan nanti kalau ada kesempatan. Dan kalau engkau sudah percaya akan cintaku yang benar-benar suci kepadamu, baru engkau mau mengaku cinta padaku kita lihat saja nanti. Aku tidak semurah dan semudah itu menjatuhkan cintaku. Sekali mencinta, akanku pertaruhkan dengan nyawa keucapan ini terdengar manis, akan tetapi mengandung ancaman yang amat mengerikan sehingga satya berata sendiri yang berhati kejam itu diam-diam bergidik. Dia harus berhati-hati terhadap perempuan ini. Mari kita lanjutkan perjalanan kita, Maya. Surabaya sudah dekat dan aku tidak ingin terlambat sehingga tidak dapat renang hadap Pangeran Pekik hari ini juga. Demikianlah, pada siang hari itu mereka berdua memasuki kota Surabaya dan menjadi pusat perhatian orang, terutama orang-orang muda yang kagum kepada Maya Dewi dan gadis-gadis yang kagum kepada Satya Berata. Anak Mas Satya Berata Satya Berata dan Maya Dewi cepat menutar tubuh untuk melihat siapa yang memanggil itu. Setelah melihat bahwa yang memanggil itu adalah seorang di antara empat orang prajurit yang menjadi anak buah Senopati Ponco Sakti yang pernah dibantunya ketika Senopati Surabaya itu bertanding melawan Kika Lingga, utusan Mataram yang membawa surat Pangeran Pekik untuk Sultan Agung. Ah, Andika kiranya kata Satya Berata dengan sikap sedikit angkuh karena yang menegurnya itu hanyalah seorang prajurit biasa. Akan tetapi dia segera mendapat pikiran yang amat baik. Eh, Paman Prajurit! Tolong tunjukkan kepada kami di mana Istana Seng Adipati Surabaya, kemudian laporkan kepada beliau bahwa kami mohon untuk menghadap. Prajurit itu yang sedang bebas tugas sudah mengenal bahwa pemuda yang gagah perkasa ini adalah seorang pelik Sandi Belanda, dan merupakan orang penting sekali, bahkan pernah membantu Senopati Ponco Sakti, maka dia menyatakan kesediaannya sambil membungkuk-bungkuk hormat kepada Satya Berata dan Maya Dewi. Sepasang orang muda ini lalu mengikuti prajurit itu menuju ke Istana Pangeran Pekik. Pada saat itu, Pangeran Pekik sedang mengadakan perundingan dengan para menteri dan panglima. Adipati Surabaya itu selalu mengerutkan keningnya, pertanda bahwa hatinya sedang tidak senang. Tentu saja dia merasa tidak senang mendengar pelaporan Senopati Ponco Sakti bahwa Sultan Agung telah bertindak curang di satu pihak memujuknya dengan kata-kata manis agar dia suka berdamai dan bersekutu dengan Mataram untuk memperkuat persatuan guna menghadapi Kumpeni Belanda. Akan tetapi di lain pihak, dia mendengar bahwa di lain pihak Mataram kini sedang mempersiapkan pasukan besar-besaran untuk menyerang dan menaklukkan Madura. Mengapakan Jeng Paman Sultan Agung bertindak demikian dia berseru setelah mendengarkan pelaporan Kiponco Sakti yang menjadi pemimpin para penyelidik. Baru saja beliau mengirim surat yang manis bunyinya, akan tetapi sekarang hendak menyerbu Madura tanpa memberitahu kami. Padahal beliau juga mengetan huwi bahwa para Adipati di Pulau Madura adalah sekutu kami sama sekali tidak mengherankan, Gusti, kata Kiponco Sakti yang sengaja membakar hati Adipati Surabaya itu. Mataram melihat betapa Surabaya dan Madura bersatu dan persatuan ini tentu saja menjadi penghalang yang kokoh kuat dan Mataram yang hendak mengumbar nafsu ke angkara murkaannya. Karena itu di samping memujuk paduka untuk bekerjasama, diam-diam dia mengerahkan pasukan untuk menyerbu Madura sehingga dia bermaksud memecah belah kekuatan persatuan Surabaya dan Madura, Pangeran Pekik mengangguk-angguk dan menghela nafas panjang. Sayang sekali mengapakan Jeng Paman Sultan Agung berpendirian seperti itu. Padahal kalau dia hendak benar-benar berdamai dan bersekutu, kami dapat pula membujuk para Adipati di Madura untuk menyudahi permusuhan dan bekerjasama. Bagaimanapun juga, Pangeran Pekik masih mengingat akan hubungan darah kekeluargaan antara Kerajaan Mataram dan Kadipatan Surabaya. Hamba kira hal itu tidak perlu disesalkan, Gusti Pangeran. Pemikiran seperti itu hanya melemahkan kedudukan kita. Hamba yakin bahwa kalau Mataram belum menyerang Surabaya, adalah karena Mataram melihat kokohnya persatuan antara Surabaya dan Madura. Kalau Sultan Agung langsung menyerang Surabaya, sudah pasti semua Adipati di Madura akan bangkit dan membantu Surabaya menghadapi Mataram. Oleh karena itu, setelah kini ternyata Mataram hendak menyerbu Madura, sudah sepantasnya kalau kita mengirim pasukan untuk membela Madura, Kanjeng Gusti, kata pula Senopati Ponco Sakti. Kami kira pendapat Andika itu benar, Ponco Sakti, Pangeran Pekik lalu menitahkan Panglimanya untuk membentuk pasukan untuk membantu Madura yang menghadapi serangan Mataram. Selain itu, Kanjeng Gusti. Hamba bertemu seorang pemuda yang sakti Nandraguna, namanya Satyabrata dan seorang temannya, gadis cantik dan sakti pula bernama Mayadewi. Satyabrata itu ternyata adalah seorang kepercayaan kompeni Belanda yang berkedudukan tinggi. Seorang seperti dia itu amat kita butuhkan, bukan saja untuk berhubungan dengan kompeni, juga kesaktiannya dapat kita pergunakan untuk melawan para Senopati Mataram yang tangguh dan sakti, hem, kita harus yakin lebih dulu, Ponco Sakti. Sekarang ini banyak orang yang pandai dan licik. Siapa tahu dia itu malah seorang ponggawa Mataram yang menyamar sebagai telik Sandi Kumpeni. Kebetulan sekali kami sedang kedatangan tamu agung, seorang perwira tinggi Kumpeni Belanda yang kini berada di loji tamu bersarna seorang putrinya. Kalau bicara dengan dia, akan kami ceritakan tentang Satyabrata dan Mayadewi itu, untuk mendapatkan kepastian apakah benar mereka itu kepercayaan Kumpeni. Tiba-tiba seorang prajurit pengawal datang menghadap. Dia segera merangkak maju dan memberi hormat dengan sembah. Ampuni hamba yang berani mengganggu kesibukan paduka, Gusti. Akan tetapi di luar ada seorang prajurit yang mengantarkan tamu yang mohon menghadap dan bertemu dengan paduka, pangeran pekik mengerutkan alisnya. Dia sedang mengadakan perundingan yang penting sekali dengan para pembantunya dan sekarang ada tamu yang datang mengganggu. Siapakah tamu itu, prajurit tanyanya kepada prajurit pengawal. Tamu itu ada dua orang, Kanjeng Gusti. Seorang pemuda bernama Satyabrata dan seorang gadis bernama Mayadewi, ah, itulah mereka yang hamba maksudkan tadi, Gusti Seruponco Sakti. Pangeran pekik mengangguk kepada prajurit pengawal. Pengawal, suruh para tamu itu masuk menghadap kami setelah prajurit itu keluar, pangeran pekik berkata kepada para senopati. Kalian bersiap-siap dan luas padalah. Kalau dua orang itu membuat gerakan dan bersikap mencurigakan, kalian boleh turun tangan menangkap mereka, para senopati mengangguk dan mereka semua merasa tegang, kecuali tentu saja Ponco Sakti karena dia sudah percaya sepenuhnya kepada Satyabrata. Ketika Satyabrata dan Mayadewi memasuki ruangan persidangan yang luas itu, semua mata memandang kepada mereka dan suasana menjadi semakin tegang. Satyabrata yang cerdik memasuki ruangan itu bersama Mayadewi dan dia lalu duduk bersilah sedangkan Mayadewi duduk bersimpuh sambil memberi hormat dengan sebah kepada pangeran pekik. Pangeran itu memandang dengan metu, terbelalak dan dalam hatinya dia merasa heran dan juga kagum. Sepasang orang muda yang elok, terutama pemuda itu. Sepintas saja dia dapat melihat bahwa pemuda itu pasti memiliki darah orang barat dalam tubuhnya. Matanya yang kebiruan itu, kulitnya yang putih dan wajahnya yang tampan dengan hidung mancung berbentuk indah. Teja-teja sulaksana tejanya dua orang belia yang baru datang. Siapakah Andika berdua dan ada keperluan apakah Andika berdua minta menghadap kami kata pangeran pekik dengan suara penuh wibawa. Hamba bernama Satyabrata, berasal dari Cirebon. Ada pun keperluan hamba menghadap paduka adalah untuk membicarakan tentang gerakan pasukan Mataram yang hendak menaklukan Madura dan juga Surabaya. Hamba adalah seorang kepercayaan Kumpeni Belanda dan tugas hamba membantu mereka yang dimusuhi Mataram. Hamba bernama Maya Dewi dan Ayah Arba, Hersi Kuloyitmo, menyuruh hamba untuk membantu Madura dan Surabaya menentang Mataram. Dalam perjalanan hamba berkenalan dengan Akang Satyabrata dan karena tugas kami sama, maka hamba ikut dengan dia menghadap paduka, kata Maya Dewi dengan suaranya yang merdu. Biarpun pangeran pekik tidak seganteng Satyabrata, namun mengingat bahwa pria itu adalah seorang yang berkedudukan tinggi, maka tergerak juga hati Maya Dewi untuk bergaya agar dirinya lebih menarik. Namun, dalam tubuh pangeran pekik masih mengalir darah biru, bangsawan, yang berwibawa, maka dia dapat melihat bahwa kecantikan wanita itu hanyalah kecantikan jasmani belaka, sehingga dia pun tidak begitu terpikat. Pangeran pekik mengangguk-angguk orn sepasang matanya yang berpandangan tajam itu. Dapat melihat bahwa dua orang muda yang berwajah elok itu tidak memiliki sinar yang biasa dimiliki seorang ksatria dan wanita utama. Kami mengetahui siapa resikoloitmu yang berasal dari parah yangan itu. Akan tetapi, Satyabrata, bagaimana Andika dapat membuktikan bahwa Andika adalah seorang kepercayaan kumpeni Satyabrata meraba pinggangnya. Semua senopati siap dan meraba gagang keris masing-masing, berjaga-jaga. Akan, tetapi ternyata pemuda itu mengeluarkan sekeping uang dinar emas dari saku bajunya dan menyerahkannya kepada pangeran pekik. Inilah bukti dari hamba, Gusti, seorang senopati menerima uang dinar itu dan mengaturkannya kepada pangeran pekik. Setelah memeriksa uang dinar itu, Adipati Surabaya itu mengangguk-angguk, baru percaya bahwa pemuda itu mernang benar menyimpan sebuah dinar emas bergambar singa, sebagai tanda kekuasaan yang diberikan oleh kumpeni. Dia sendiri pernah menerima dinar seperti itu, bukan sebagai tanda seorang penguasa kumpeni, melainkan sebagai tanda persahabatan. Hadiah itu diteriman karena dia memperbolahkan kumpeni membeli beras dan rempah-rempah dari daerah Kadipatan Surabaya. Dia segera mengembalikan dinar itu dan mulai percaya, walaupun rasa tidak sukanya terhadap kepribadian pemuda itu masih ada. Satya Berata dan Maya Dewi, kami menerima kalian sebagai tamu-tamu sahabat. Kalian tadi mengatakan bahwa kalian siap membantu Surabaya dan Madura dalam menghadapi ancaman Mataram. Lalu apa saja yang dapat kalian lakukan untuk membantu kami Gusti, dalam hal ini hamba yang tidak tahu akan siasat perang hanya ikut dan menurut saja apa yang hendak dilakukan akan Satya Berata dan akan membantunya, Maya Dewi mendahului. Sesungguhnya lah, Gusti Pangeran. Kalau hanya kami berdua saja, paling banyak kami dapat membantu pasukan Madura dan Surabaya dalam pertempuran melawan Mataram, menghadapi para senopati Mataram yang sakti Mandraguna. Akan tetapi hamba dapat berbuat lebih dari itu, Gusti. Hamba dapat menghubungi kapal kumpeni yang berada di lautan sekitar Madura dan Surabaya. Kapal-kapal itu dapat menghadang pasukan Mataram yang datang melalui lautan, dan hamba dapat mengajukan permohonan kepada atasan hamba agar dapat membantu Surabaya dan Madura dengan sejumlah senapan atau sepasukan serdadu. Bahkan kalau perlu meriam-meriam, dalam lubuk hati Pangeran Pekik, memang Adipati ini tidak begitu bersemangat untuk berperang melawan Mataram dan apa yang ditawarkan pemuda itu adalah urusan besar. Kalau dia membuka tangan menerima bantuan kumpeni Belanda, selain hal itu membuat permusuhan dengan Mataram semakin menghebat, juga membuat dia berhutang budi kepada kumpeni dan kelak pihak kumpeni dapat memaksakan kehendak mereka dengan bersenjatakan budi itu. Satya berata, urusan besar ini harus kami rundingkan masak-masak dengan para pembantu kami sebelum kami mengambil keputusan. Sernentara itu, biarlah Andika berdua menjadi tamu kami dan ingin kami perkenalkan kepada tamu-tamu asing kami yang kini sudah berada di loji tamu. Senopati Ponco Sakti, Andika yang sudah mengenal dua orang tamu kita ini, biarkan mereka ke loji tamu dan perkenalkan kepada tamu-tamu kita yang sudah berada di sana, Sendiko, Gusti kata Ponco Sakti dengan gembira. Marilah, anak Mas Satya Berata dan Nini Maya Dewi, dua orang muda itu menyembah kepada pangeran pekek lalu keduanya meninggalkan ruangan itu mengikuti Ponco Sakti menuju ke loji tamu yang berada di ujung barat kompleks istana kadipatan itu. Lalu, loji tamu itu merupakan sebuah gedung yang istimewa dibuat untuk menerima tamu yang dihormati. Tentu saja tidak sembarang tamu diterima dan disediakan kamar di gedung itu untuk tempat mereka menginap. Hanya tamu yang dihormati dan dianggap tamu agung saja yang dapat menikmati keramahan Adipati Surabaya itu. Mereka ini bukan saja mendapatkan kamar-kamar yang indah dan lengkap, akan tetapi juga dijamu makanan yang serba mewah dan masih dihibur pula dengan pertunjukan joget dan tembang yang dilakukan para seniwati yang cantik dan ahli. Ketika Ponco Sakti yang diikuti Satya Brata dan Maya Dewi tiba di loji tamu itu, perasaan Satya Brata tidak enak. Dia belum tahu siapa yang menjadi tamu di situ dan hendak diperkenalkan kepadanya, kalau tamu itu merupakan perwira tinggi Belanda yang pernah singgah di rumah Willem Van Hawison, mungkin dia mengenalnya. Akan tetapi kalau tamu itu merupakan perwira tinggi dari Batavia, mungkin dia belum pernah bertemu dengannya dan berhadapan dengan perwira tinggi yang belum dikenalnya, selalu mendatangkan perasaan tidak sedap di hati Satya Brata. Hal ini adalah karena dia tahu benar bahwa bangsa Belanda itu amat congkak, terutama kalau berhadapan dengan orang pribumi. Bahkan Willem Van Hawison pernah mengatakan bahwa bangsa Belanda datang ke Nusa Jawa membawa kemakmuran dan akan mengajarkan peradaban kepada orang pribumi, mengajarkan hidup yang benar, bersih, beradab dan sebagainya. Karena ibunya adalah seorang pribumi, maka tentu saja Satya Brata merasa tidak enak kalau Willem Van Hawison bicara tentang itu. Apalagi setelah dia melihat kenyataan betapa hampir semua perwira tinggi yang baru saja dijumpainya memandang rendah kepadanya. Dia tahu apa sebabnya, yaitu karena jelas dia bukan orang Belanda Toto. Karena rambutnya hitam dan hanya matanya saja yang menunjukkan bahwa ada darah bule di tubuhnya. Bahkan kulitnya juga tidak bule seperti mereka, walaupun lebih putih dibandingkan orang pribumi. Biarpun ragu-ragu, dia tidak dapat mencegah ketika ponco sakti memberi tahu penjaga loji tamu itu untuk melaporkan kepada tamunya bahwa dia datang untuk memperkenalkan tamu-tamu lain. Silakan duduk menunggu di ruangan depan, akan saya laporkan kepada tuan, kata penjaga itu dan dia lalu masuk dalam gedung itu. Ponco sakti mengajak Satya Brata dan Maya Dewi untuk duduk di atas kursi-kursi yang tersedia di ruangan depan itu. Tak lama kemudian terdengar detak sepatu datang dari dalam. Ponco sakti segera bangkit berdiri dan menghadap arah pintu yang menembus ruangan dalam. Daun pintu terbuka dari dalam dan muncullah seorang laki-laki Belanda, berusia sekitar 55 tahun dengan pakaian sebagai seorang perwira tinggi yang indah dan gagah, ditemani seorang gadis Belanda yang cantik, berusia kurang lebih 21 tahun. Permisi, tuan, saya senopati Ponco sakti hendak memperkenalkan anak mas. Ponco sakti tak melanjutkan kata-katanya karena dia melihat perwira tinggi Belanda dan gadis itu memandang kepada Satya Brata dengan metu, terbelalak dan wajah gembira sekali. Jan teriak orang Belanda itu yang bukan lain adalah Willem van Huissen perwira tinggi company itu. Kiranya dia yang bertamu pada Adipati Surabaya. Dua orang itu saling berjabat tangan dan berangkulan. Kemudian Satya Brata melepaskan rangkulan dan memutar tubuhnya menghadapi gadis Belanda itu. Jan, Benji Jedat, engkau kah itu? Jan gadis itu berseru dan mengembangkan kedua lengannya. Elshe, scat, sayang kata Satya Brata dan entah siapa mendahului, keduanya saling berangkulan dan saling berciuman pikpi sampai berulang kali. Melihat ini, api cemburu. Membakar hati Mafadewi dan hampir saja ia turun tangan membunuh gadis Belanda itu. Sambil menekan perasaannya ayang bergejolak marah, Maya Dewi berkata kepada Satya Brata dengan suara ketus. Akang Satya, siapakah mereka ini teguran yang ketus ini menghentikan tiga orang yang bercakap-cakap casciscus berbahasa Belanda yang tidak dimengerti oleh Maya Dewi. Satya Brata terkejut karena dia baru teringat akan kehadiran Maya Dewi. Tadi dia bergembira sekali bertemu dengan William Van Owison, ayah angkatnya dan dengan Lashia Van Owison, adik angkat yang juga menjalin hubungan mesra dengannya seperti seorang kekasih itu. Sudah lima tahun dia berpisah dari mereka dan sama sekali tidak mengira bahwa tamu pangeran pekek adalah dua orang yang memiliki hubungan dekat sekali dengannya. Oleh karena tidak anehlah kalau Satya Brata begitu bergembira sehingga sejenak dia melupakan kehadiran Maya Dewi. Apalagi sekarang dia melihat betapa Lashia telah menjadi seorang gadis dewasa yang bertubuh denok montok menggairahkan. Mendengar pertanyaan ketus dari Maya Dewi, barulah Satya Brata terkejut dan sadar. Oh, ya. Aku sampai lupa memperkenalkan mereka kepadamu, Maya. Ayah dan Lashia, ini adalah seorang sahabat baikku bernama Maya Dewi. Maya, ini adalah ayah angkatku seperti yang pernah ku ceritakan padamu. Dia adalah perwira tinggi William Van Owison, cukup kau sebut sebagai tuan William saja dan yang ini. Satya Brata menggandeng tangan Lashia yang tersenyum manja, ini adalah putrinya, adik angkatku bernama Lashia Van Owison, cukup kau sebut nona Lashia saja. William Van Owison menyodorkan tangannya mengajak Maya Dewi bersalaman. Gadis ini menyambutnya dan ketika berjabat tangan, orang Belanda itu berkata-kata dalam bahasa Sunda yang lancar sambil menggenggam tangan mungil gadis itu. Maya Dewi, sungguh nama yang amat indah, seindah orangnya senang juga Maya mendengar ucapan itu karena ia melihat dari pandang mati orang Belanda itu bahwa dia bicara jujur, tidak bermaksud merayu. Juga Lashia mengajaknya bersalaman dan biarpun ia tidak merasa rendah diri, namun Maya Dewi merasa tidak enak melihat gadis Belanda itu lebih jangkung daripadanya. Lashia hampir sejangkung Satya Brata. Akan tetapi karena sikap El Shiramah, ia pun merasa senang berkenalan dengan mereka. Padahal penyebab perasa senang itu adalah karena kini ia mengetahui bahwa gadis itu adalah adik angkat Satisa Brata, walaupun mereka memperlihatkan kemesraan yang baginya keterlaluan dan melanggar batas kesopanan. Masa dengan adik sendiri berciuman seperti dua orang kekasih atau dua orang suami istri saja. Mereka dipersilakan duduk kembali. Juga Senopati Ponco Sakti dipersilakan duduk. Akan tetapi Ponco Sakti menolak dan berkata, Saya masih mempunyai banyak tugas yang harus diselesaikan dan menghadiri persidangan yang akan dibuka oleh Gusti Pangeran. Silakan anak mas berdua bercakap-cakap dan tinggal di loji tamu ini. Akan tetapi saya amat mengharapkan agar Andika berdua besok pagi suka menjadi tamu keluarga kami. Kami ingin mengadakan pesta untuk Andika berdua sebagai penyambutan selamat datang dan ucapan terima kasih kami atas pertolongan Andika berdua. Setelah Satya Brata menyanggutinya, dia lalu mengundurkan diri. Setelah Ponco Sakti pergi, empat orang itu duduk melingkari meja dan kedua ayah dan anak itu seperti berlomba hendak menghujankan pertanyaan kepada Satya Brata. Akan tetapi sebelum mereka mulai, Satya Brata menoleh kepada Maya Dewi lalu berkata kepada ayah Angkatuya. Ayah dan Elsya, karena di sini ada Maya Dewi dan ia bukan orang lain, melainkan segolongan sendiri, maka ku harap ayah dan Elsya bicara menggunakan bahasa daerah sehingga ia dapat mengerti dan ikut dalam percakapan, melihat sikap Satya Brata yang serius ketika mengucapkan kata-kata ini, Willem Van Huysen mengangguk dan berkata, Baiklah, akan tetapi katakan dulu mengapa engkau menganggap Maya Dewi ini sebagai orang segolongan dengan kita, begini, ayah. Maya Dewi ini adalah putri resikoloitmo dari parah yang an dan ia adalah seorang yang menerima tugas dari ayahnya untuk memusuhi Mataram dan membantu siapa saja yang menjadi musuh Mataram. Ia sakti mandraguna dan pandai, ayah, maka akan sangat menguntungkan kita kalau ia diberi kepercayaan sebagai seorang pelik Sandi Company, Willem Van Huysen mengangguk-angguk dan tersenyum senang. Baiklah, akan kuusulkan kepada Gubernur Jenderal agar ia diangkat menjadi seorang pimpinan pelik Sandi Company. Bagaimana, Maya Dewi, maukah engkau menjadi seorang Matu Matu Company? Maya Dewi tersenyum manis. Ia mengangguk dan berkata, Tentu saja saya mau, Nah, anakku Jan, sekarang ceritakanlah apa saja yang kau alami dan kemana saja engkau pergi selama lima tahun ini, kata Willem. Ya, ceritakanlah, Jan. Sampai setengah mati aku menunggu dan merindukanmu. Engkau menghilang selama lima tahun, tanpa kabar sama sekali walaupun ayah telah mendengar bahwa engkau telah menghubungi beberapa orang pelik Sandi. Kami hanya tahu bahwa engkau masih hidup. Ceritakanlah, kata Leshe. Satya berata lalu bercerita. Akan tetapi dia tidak ingin menceritakan yang sebenarnya tentang ilmu yang ditemukannya dalam sumur tua di belakang perguruan Jatikusumo di tepi Laut Pacitan. Ketika mendengar bahwa perguruan Jatikusumo adalah pusat para jagoan yang setia kepada Mataram, aku lalu pergi ke sana untuk melakukan penyelidikan. Aku berhasil menyusup menjadi seorang murid Jatikusumo. Pada suatu hari kebetulan sekali aku menemukan kitab-kitab kuno di Guha tepi Lautan. Kitab-kitab itu ternyata adalah peninggalan milik Sunan Gunung Jati yang entah bagaimana dapat berada di sana. Selama bertahun-tahun, tanpa diketahui orang lain, aku mempelajari semua ilmu itu. Dia menjadi sakti mandraguna karena mempelajari ilmu-ilmu itu tambah maya dewi. Bagus sekali puji Willem Van Huyzen. Kemudian di dalam perantauanku menyelidiki keadaan Mataram dan memusuhi mereka yang setia kepada Mataram, aku bertemu dengan maya dewi ini dan kami menjadi sahabat. Ya, kulihat kalian menjadi sahabat yang baik sekali, dan serasi, dan kalian dapat menjadi jodoh yang tepat sekali kata Elsheh. Maya dewi terkejut pula mendengar ucapan yang belak-belakan itu, seperti juga satya berata. Elsheh, jangan goda mereka kata Willem dan dia berkata kepada putera angkatnya. Jan, lanjutkan ceritamu. Bagaimana engkau dan maya dewi dapat tiba-tiba berada di Kadipatan Surabaya ini, kami berdua mengambil keputusan untuk pergi ke Madura setelah mendengar bahwa Mataram sudah siap menggempur Madura. Kami ingin membantu Madura. Akan, tetapi dalam perjalanan kami bertemu dengan Senopati Ponco Sakati tadi yang sedang berusaha mengadu domba antara Surabaya dan Mataram, eh, menarik sekali itu. Bagair nanacara nyatanya Willem. Satya berata lalu menceritakan tentang pengubahan pada surat Pangeran Pekik yang ditujukan kepada Sultan Agung dan mendengar ini, Willem Van Huysen menjadi senang sekali dan tertawa bergelak. Hahaha, bagus sekali. Memang berbahaya kalau Mataram bersatu dengan Surabaya, demikianlah. Pertemuan dengan Ponco Sakati itu menimbulkan keinginan dalam hatiku untuk berkunjung kepada Pangeran Pekik dan menawarkan kerjasama. Sama sekali tidak pernah kusangka bahwa di sini aku dapat bertemu dengan ayah dan Elshea, Satya Berata. Mengakhiri ceritanya. Sehari itu mereka bercakap-cakap dan Willem Van Huysen menceritakan keadaan company kepada Satya Berata dan bahwa kunjungannya ke Surabaya juga dalam pengkah memantau keadaan Surabaya dan pergolakan sehubungan dengan niat Mataram untuk menyerbu Madura dan Surabaya. Malam itu Satya Berata dan Maya Dewi bermalam di loji tamu, mereka berdua masing-masing mendapatkan sebuah kamar. Ketika hendak berpisah, Elshea berkata dalam bahasa Belanda kepada Satya Berata, Ku nanti engkau malam ini dalam taman, Maya Dewi yang selalu curiga segera bertanya setelah mereka berpisah dari gadis Belanda itu. Apalah yang ia katakan tadi, Akang Satya Ah, ia hanya mengatakan selamat malam dan sampai jumpa pula besok pagi, jawab pemuda itu. Biarpun Maya Dewi tidak membantah lagi, namun ia tetap curiga dan setelah memasuki kamar tidurnya dan merebahkan diri, ia tidak segera dapat pulas. Pendengarannya dicurahkan untuk memperhatikan suara dari kamar di sebelah kamar Satya Berata. Tak lama kemudian ia mendengar suara gerakan orang. Biarpun langkah itu perlahan, namun pendengarannya yang tajam terlatih dapat menangkapnya. Suara itu datangnya dari samping kamarnya, dari arah taman. Cepat ia menghampiri jendela kamarnya dan dengan hati-hati membuka sedikit daun jendela kamar setelah meniup padam lampu dalam kamarnya. Dan di bawah sinar lampu gantung yang berada dalam taman, ia melihat bayangan orang berjalan memasuki taman. Bayangan meleshe. Maya Dewi mengerutkan alisnya. Mau apa gadis Belanda itu malam-malam memasuki taman? Ia cepat membuka daun jendela dan seperti seekor burung ia melompat keluar jendela tanpa menimbulkan sedikitpun suara. Dari luar ia menutupkan lagi jendela kamarnya kemudian ia menyelinap di dalam bayang-bayang pohon dan bergerak membayang ilsyai yang bergegas memasuki taman. Taman itu agaknya memang dibangun sebagai pelengkap loji tamu, sebuah taman yang cukup indah dan penuh dengan tanaman bunga dan pohon cemara. Di tengah taman terdapat sebuah bangku panjang dan Maya Dewi melihat dua orang duduk di bangku itu. Ia menyelinap mendekati dan mengintai dari balik semak. Alisnya berkerut, hatinya panas melihat bahwa yang duduk di situ adalah Satya Brata dan elsyai. Agaknya elsyai baru datang dan langsung mereka berangkulan, berciuman sambil duduk di atas bangku itu. Marilah, elsyai, mari ke kamarku Satya Brata membujuk. Maya Dewi semakin panas hatinya karena Satya Brata bicara dalam bahasa Belanda yang tidak dimengertinya. Ia hanya melihat Satya Brata bangkit dan mencoba untuk menyeret tangan elsyai, mengajaknya pergi. Elsyai juga menjawab dalam bahasa Belanda. Jangan, Jan, jangan begitu, kita tak boleh melakukan itu, akan tetapi, kita saling mencinta elsyai. Aku cinta padamu, aku pun cinta padamu, Jan. Akan tetapi, seperti sudah ku ceritakan tadi, aku sudah bertunangan dengan seorang lain sudah menjadi calon istri pihak. Tanda petik.